Memisah banjir dan longsor melanda 64 titik di kota Sukabumi, Jawa Barat. Akibat banjir, seorang lansia tewas terjebak banjir di rumahnya. BBBD Sukabumi terus memantau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam video amatir warga, luapan air deras dari arah sungai dengan cepat merendam jalan dan permukiman warga di Kampung Tugu, Kecamatan Baros, kota Sukabumi, Jawa Barat. Hujan deras hingga 4 jam membuat air sungai Cisuda membesar hingga meluap ke jalan dan merendam puluhan rumah setinggi 2 meter. Banjir juga mengakibatkan 5 rumah rusak parah. Banjir juga menewaskan satu orang warga yang berusia 80 tahun. Korban yang tengah sakit terjebak di dalam rumahnya yang terendam banjir. Sementara satu warga luka-luka dan dua orang nyaris tewas saat terjebak di tengah kepungan banjir. Yang luksat parah, sudah ada lima sama ini pada jempol gitu. Masjid ya? Katanya ada yang terjebak banjir Pak di dalam rumah? Ya ada satu, namanya Nung. Kondisinya meninggal? Meninggal. Sudah dievakuasi Pak? Sudah dibawa ke bunut. Pas kejadian gimana Pak? Pas kejadian itu terjebak aja di dalam rumah. Iya, lima laporan 68 titik. Terdiri dari 59 titik lokasi banjir dan 9 titik lokasi longsor. Paling parah di berapa kecamatan? Kecamatan Baros, Kelurahan Jaya Raksa, itu ada satu korban meninggal dunia. Jenasa korban meninggal dunia dan korban luka dievakuasi ke RSUD R. Shamsuddin, Kota Sukabumi. Banjir terjadi secara merata di tujuh kecamatan di Kota Sukabumi. Saat ini BBBD Sukabumi terus memantau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melaporkan.